Halo, Wasporter! Kembali lagi berteman dengan saya, dia Farida dan rekan saya, Adi Siti. Dan kali ini kita mau ngebahas soal... ...turnamen pertama yang akan menjadi perhitungan poin kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Nama turnamennya apa di New Zealand Open 2019. Oke, turnamen New Zealand Open 2019 ini turnamen bulu tangkis ya. Dan diadain di Auckland, di Selandia Baru mulai dari tanggal 30 April sampai 5 Mei nanti ya. Indonesia punya berapa wakil medis di sana? Indonesia tuh punya 22 wakil dan 8 diantaranya masuk datar umbulan di 4 kategori. Sebenarnya sih ada 5, ada 9 wakil yang jadi umbulan di 5 nomor. Tapi di kategori Banda Putri, Gracia Poli sama Adriani mudur karena Gracianya cedera. Dia kayaknya kemarin mengalamin paksinya bengkak di kejuaraan Asia 2019. Nah, ini kalo ngomongin soal unggulan sendiri... ...di Nomor Tunggal Putra itu Indonesia lumayan mendominasi ya. Karena ada 3 unggulan teratas yaitu unggulan ke-1, unggulan ke-2, dan unggulan ke-3 dari Indonesia. Nah, itu siapa aja? Unggulan pertamanya Antonis Nisukal Ginting... ...unggulan ke-2nya Nisukal Ginting Subirato, dan unggulan ke-3nya Janatan Kristi. Nah, ini sebenarnya jadi peluang bagus juga ya buat Indonesia karena... ...ini kan turnamen pertama untuk perhitungan poin Olimpiade. Jadi walaupun meski ada beberapa pemain top dunia yang aksen... ...tapi balik nggak kita bisa ngambil dari sisi positifnya nih, gitu kan. Salah satunya adalah ngambil poin sebanyak-banyaknya di turnamen pertama ini. Kayak lebih cepat ngambil untuk ngumpulin poin tuh... ...ngambil dengan lebih bernampar juga buat nabung poin dari awal. Betul, karena apapun hasil yang lagi didapet pasti bakal jadi bekal mereka juga nih... ...untuk ngadapin turnamen-turnamen berikutnya. Karena kalo ngomongin soal kualifikasi Olimpiade sendiri... ...kan dimulainya nggak cuma 1-2 turnamen doang kan, tapi panjang banget. Dan untuk Olimpiade tahun depan, rentang perhitungan poinnya itu sekitar 1 tahun. Jadi dimulai dari tanggal 29 April 2019 sampai tanggal 26 April 2020. Itu di kejuaraan Asia 2020 di JNM2. Iya, jadi itu terakhir ya, turnamen terakhir yang jadi perhitungan poin Olimpiade. Jadi sebenarnya kan rentangnya lumayan jauh banget, lumayan panjang banget. Jadi sebenarnya turnamen New Zealand Open ini bisa jadi peluang bagus buat pemain-pemain Indonesia... ...untuk ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Nah, kalo ngomongin soal peluang sendiri nih, Dis. Tadi kan kita udah ngomongin nih soal unggulan, Tunggal Putra kita dominan gitu kan. Tapi kalo menurut lo sendiri nih kira-kira, kita bakalan bisa pulang bawa gelar nggak sih dari New Zealand? Iya kalo ditanya bisa sih, pastinya sih bisa gitu kan. Dan harus sih, pengen sih gue juga pengen kayak gitu. Kemarin kan di kejuaraan Asia juga kita nggak terlalu maksimal gitu kan. Jadi udah waktunya juga buat pemain-pemain kita bawa gelar lagi gitu. Apalagi kalo misalnya kayak kita ngomongin di sektor, di semua sektor deh. Misalnya kan ngomongin tontonannya itu, andalan kita kan masih tetep sementara Marcus & Kevin kan. Cuma kan mereka sekarang absen dan inilah waktunya buat para pemain-pemain lain tuh bisa step up gitu. Untuk juga jadi yang bisa diandalkan. Salah satunya di Ganda Putra ada Muhammad Hasan sama Hendra Setiawan ya. Yang Jura All England. Jura All England ya. Nah, kita nggak prediksi tapi... Ya aku katanya itu jura prediksi. Betul, betul. Kita pikir Marcus & Kevin ya bakalan hat-trick. Tapi ternyata Aston Hendra bikin kejutan gitu kan. Tapi kan kita bilang, Tuhan kita ngerep-repenetnya kejutan. Betul, betul. Kejutan ada di Dadis. Betul. Nah kalo ngomongin soal Aston Hendra sendiri, sebenernya kan mereka udah punya kesempatan ya. Untuk sampai di Olimpiade di Rio 2016 ya. Cuma belum dapet medali. Nah, mereka ini sebenernya pengen juga kan datang ke Olimpiade Tokyo 2020. Karena mereka sendiri juga bilang kayak masih penasaran sih. Karena belum dapet medali apa-apa ya. Kalo Hendra-nya sendiri sih udah dapet medali ya. Di Olimpiade Beijing 2008 waktu itu sama Marcus Tido. Tapi buat Aston Hendra-nya tuh belum. Hmm gitu. Jadi menarik juga nih ditunggu nih ya. Apakah kira-kira nanti Aston Hendra bakal bikin kejutan lagi di New Zealand Open gitu kan. Atau ada kejutan-kejutan yang lain gitu kan. Di nomor-nomor lain gitu. Misalnya Tunggal Putri. Iya. Tunggal Putri kan Gregoria juga jadi unggulan. Terus di Gende Campuran juga kita punya 3 pemain, 3 pasangannya. Masuk dokter unggulan di unggulan 4, 5, 6, 4. Unggulan keempat itu ada Hafiz Faisal sama Gloria. Unggulan kelima itu ada Pravin sama Melati. Dan unggulan ke-6 ada Rina Frivaldi sama Vipa. Oke. Jadi sebenernya harapannya, khasnya bagus banget loh ya. Buat kita untuk raih gelar juara. Oke. Kalo jaganmu sendiri deh Diz. Kalo dari semua pemain-pemain unggulan tadi. Yang lo paling jagoin untuk dapet gelar juara dari New Zealand siapa nih? Ada 2 sih. Siapa juga? Dari Gendaputra. Sama-sama. Gendaputra apa nih? Asan Hendra? Iya lah. Oke. Sekian dulu. Kalo lo siapa pemain? Oh, gue ya? Dulu nih. Jangan lupa dulu. Kalo gue sama sih ya Gendaputra mungkin harapannya mudah-mudahan. Tadi yang gue bilang ya, maksudnya mudah-mudahan ada kejutan lagi dari Asan Hendra. Kalo dari Tunggal Putra, ya siapapun yang jadi juara antara Anthony, Tommy, aku, Jonathan... Yang pasti tuh jadi hal positif sih buat kita. Iya. Karena Tunggal Putra juga udah lumayan lama juga nih, ga dapet gelar juara gitu kan. Jadi buat para bola supporter jangan lupa ikuti perkembangan berita terkini... Dari Turnamen New Zealand Open 2019 ini di situs kita bolasport.com. Dan jangan lupa juga klik like, komen, dan subscribe di channel youtube bolasport.com. Oke, dadah!